Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Dan tetap belajar di rumah Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Indahnya keragaman di negeriku Tema 7, Subtema 1 Oh iya, jangan lupa menyiapkan alat tulis terbaru Terlebih dahulu ya Nah, pertama-tama Sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai Berdoa selesai Adik-adik tahu tidak Indonesia merupakan negara kepulauan Banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia Lima di antaranya yang terbesar yaitu Ada pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Pulau Jawa Mau tahu penjelasannya seperti apa? Kakak sudah merangkumnya dalam video kali ini Simak penjelasan kakak ya Dan jangan lupa untuk dicatat Indahnya keragaman di negeriku Lima pulau terbesar yang ada di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Nah, adik-adik urutan lima pulau terbesar yang ada di Indonesia Dari yang pertama hingga yang terakhir yaitu Pertama pulau Papua Kedua pulau Kalimantan Ketiga pulau Sumatera Keempat pulau Sulawesi Dan yang terakhir pulau Jawa Sekarang kita bahas kondisi dari masing-masing pulaunya Yang pertama kita akan membahas mengenai pulau Papua Pulau Papua merupakan pulau yang berada di ujung wilayah Indonesia Pulau ini merupakan pulau terbesar pertama di Indonesia Nah, lima suku terbesar yang ada di pulau Papua yaitu Pertama suku Asmat Suku Dhani Suku Amungme Suku Kurwai Dan suku Muyu Selain yang kakak sebutkan tadi Masih banyak pulau suku-suku yang lain yang berada di wilayah Papua Pulau Papua merupakan pulau yang sangat eksotis Banyak nilai-nilai tradisional masih dijaga oleh masyarakatnya Kekayaan budayanya pun beraneka ragam Selain itu, pulau ini juga memiliki tambang emas leladik-adik Kedua, pulau Kalimantan Nama lain dari pulau Kalimantan yaitu Borneo Jadi adik-adik, di pulau ini lima suku terbesarnya yaitu Suku Dayak Suku Kutai Suku Paser Suku Banjar Dan Suku Bajau Adik-adik tau tidak Di Kalimantan banyak terdapat hutan hujan tropis Selain itu, banyak pula barang-barang tambang di pulau tersebut Salah satunya yaitu Intan Ketiga, Pulau Sumatra Pulau ini terletak di ujung barat wilayah Indonesia Lima suku terbesar yang ada di pulau ini yaitu Pertama, suku Batak Kemudian suku Melayu Suku Minangkabau Suku Aceh Dan suku Rejang Pulau ini memiliki kekayaan flora dan fauna Barang-barang tambangnya pun berlimpah Oh iya, hasil kebun yang menjadi komoditas ekspor di pulau ini Adik-adik tau tidak? Iya betul Kopi Sawit Dan lain-lain Keempat, Pulau Sulawesi Coba adik-adik lihat gambar peta Sulawesi Bentuknya unik ya Seperti huruf K Nah adik-adik Lima suku terbesar yang ada di pulau ini yaitu Suku Bugis Makassar Gorontalo Minahasa Dan Toraja Adik-adik Pulau Sulawesi memiliki kekayaan rempah-rempah Selain itu, pulau ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna Sekarang yang terakhir yaitu Pulau Jawa Pulau ini merupakan pulau yang paling padat penduduknya Selain itu, pulau ini juga menjadi pusat pemerintahan Nah adik-adik Empat suku terbesar di pulau Jawa yaitu Suku Jawa Suku Sunda Suku Betawi Dan Suku Madura Jadi bagaimana penjelasan kakak dalam video tadi? Apakah sudah jelas? Ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pulau-pulau yang ada di Indonesia Beserta suku-suku yang ada di dalamnya Nah, lima pulau terbesar yang ada di Indonesia Apa saja? Ya, ada pulau Papua Pulau Papua merupakan pulau yang ada di ujung dimur wilayah Indonesia Kemudian pulau Kalimantan Yang disebut juga dengan Borneo Lalu pulau Sumatra Yang ada di ujung barat wilayah Indonesia Lalu ada pulau Sulawesi Yang memiliki bentuk peta unik seperti huruf K Nah, kemudian yang terakhir Yaitu ada Pulau Jawa Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya Tiap-tiap pulau memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing Budayanya pun beragam Meskipun begitu Kita tetap satu Yaitu satu bangsa Indonesia Seperti semboyan kita Yaitu Binika Tunggal Ika Meskipun berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Ya, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini ya adik-adik Kita akan lanjut pembelajaran pada pertemuan berikutnya Dengan pembahasan yaitu Budaya-budaya yang ada di Indonesia Oh iya Tetap belajar di rumah ya Tetap jauh kesehatan dan semangat Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas